Pembesar Tanggul Sungai Ciakar di Desa Jatihurib, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jebol, hingga menyebabkan area pesawahan dan pemukiman warga terendam. Tanggul Jebol akibat intensitas sujan yang tinggi mengguyur wilayah Sumedang sepanjang Jumat sore. Beginilah kondisi Tanggul Sungai Ciakar yang Jebol di kawasan Jatihurib, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. Akibat Tanggul Jebol air meluap dan menggendang area pesawahan hingga pemukiman warga. Sedikitnya 1 hektare sawah dan 8 rumah warga terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Petugas BPBD Kabupaten Sumedang yang datang ke lokasi mengatakan banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali. Namun banjir kali ini merupakan yang terparah, ditambah Jebolnya Tanggul Sungai Ciakar. Sekitar jam setengah 4 sampai jam 5. Jadi dari apa sih penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena saluran di seberang itu dari tol ya mungkin. Jadi ada salurannya kurang gede mungkin. Jadi terbalik ya di sini sampai banjir. Kebetulan merusakan informasi dari yang di sini sudah terjadi sekitar 2 sampai 3 kali katanya. 3 kali. Tapi yang terbesar sekarang? Yang terbesar sekarang. Oh ini ada korban pak? Korban jiwa nih ya. Ada korban jiwa, cuman terugian untuk itu belum kita pikirkan berapa-berapanya. Masuk ke pemukiman pak? Masuk ke pemukiman, ya. Ke jalan raya? Ke jalan raya, nanti temunya ke jalan raya juga masuk. Itu di dekat dengan terminal Ciakar. Warga berharap pemerintah Kabupaten Sumedang serta pihak terkait segera memperbaiki gorong-gorong penyebab banjir. Serta cepat bertindak memperbaiki Tanggul Sungai Ciakar yang jebol, lantaran khawatir banjir akan kembali terjadi apabila hujan deras mengguyur wilayah Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV